Intro Resmi timnas Indonesia U16, U19 dan U23 serta senior harus keluar dari AFF demi ranking FIFA Indonesia dan kemajuan untuk sepak bola Indonesia dan begini ini adalah tuntutan saya kini kekecewaan fans sepak bola tanah air sudah tidak bisa diobati alih-alih AFF mau mengobati kekecewaan masyarakat Indonesia bahkan sekelas PSSI yang meminta keadilan saja tidak digubris oleh AFF alhasil kalau ditinggal pergi dan kemudian Indonesia mencari pengganti pasti AFF justru minta kembali siapa juga yang tahan dan juga betah merasakan serta kuat setelah beberapa dicurangi di laga-laga krusial namanya dicurangi syaratnya ya harus pergi dan cukup cari pengganti PSSI pun bukannya diam mendengar tuntutan jutaan warga Indonesia PSSI sudah bertindak tegas dengan melaporkan apa yang sudah telah dilakukan Vietnam dan Thailand kemarin namun justru AFF hanya diam bahkan masih melanjutkan gelaran semifinal di tanggal 13 Juli kemarin Sintai juga sepertinya masih belum puas mengungkapkan rasa kecewanya usai tim nasi Indonesia tereliminasi dari piala AFF U19 2022 yang ditengarai disebabkan oleh pengaturan skor atau sepak bola gajah atau match viking hal itu Sintai yang mengungkapkan dalam sebuah unggahan Instagram berupa potongan video laga Vietnam vs Thailand pada minggu 10 Juli 2022 lalu yang berkesuduhan imbang satu-satu tak sampai disitu kegondokan tim nasi Indonesia makin menjadi setelah AFF kembali tak memberikan dana untuk tim nasi Indonesia yang notapennya tuan rumah piala AFF U16 sampai-sampai Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Musi dibikin kesal Terkait pembiayaan, AFF tidak memberikan dana untuk ajang ini dan dilimpahkan langsung kepada host ucap Yunus Musi kepada awak media Rabu 13 Juli 2022 sehingga kami akan kewalahan apabila yaud saja dilaksanakan di Stadion Matia dan Bekasi tambah Yunus Musi karena biaya sewa Stadion Patriot Candrapaka dan Matia, Senayan, Jakarta sangat mahal dan berbeda dengan sewa Stadion di Yogyakarta, kata Yunus Musi namun berbarengan dengan kekecewaan fans tim nasi Indonesia yang mendalam kabar baik atau angin segar menghampiri tim nasi Indonesia pasalnya situs resmi AFF menyapa fans tim nasi Indonesia dan seakan memberi peluang agar tim nasi Indonesia segera bergabung ke federasinya tentu hal ini jadi angin segar bagi pecinta tim nasi Indonesia dan juga para pemain tim nasi Indonesia faktanya jika bergabung dengan E-AFF Indonesia akan mendapat banyak keuntungan dan yang pasti level, ranking, serta skill tim nasi Indonesia akan jauh berada di atas anggota AFF jadi sekarang kurang apa lagi kita ini bangsa besar fans tim nasi Indonesia terbanyak dan terbaik di seluruh dunia sudah saatnya kita mencari federasi baru untuk semua level baik junior maupun senior sehingga kita tidak dijadikan coming hitam terus menerus semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati para supporter tim nasi Indonesia para pemain tim nasi Indonesia PSSI, Bapak Menpora, dan Bapak Presiden Republik Indonesia ayo Garudaku terbanglah tinggi dan jayalah selalu jangan lupa like dan subscribe channel Love Indonesia komen yang baik yang menginspirasi di kolom komentar dan salam olahraga sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax